Oke guys game kedua antara Ivoz melawan dari tim SMG lagi dan lagi Ivoz Icon memberikan surprise surprise ada Balmon sama daerot ya para penonton di faktor jangglar guys dengan daerotnya itu dia orang sebab udah berhasil untuk diamankan masih melakukan farming lagi karena dikeluarkan Ivan akan ke maju ke bagian depan dengan para misi yang dia miliki terlihat juga vel Dora dari XP langsung adil karya tersebut nyari tiket ya Pak nyari tiket ada di 20.000 aja ya udah gas lah Oke Oh eh abis ini ya Oke main dulu dah oke di area got lainnya doma pakai melisa guys auto win lah ya berarti ya lagi sasa disana dia pakai yang Moskow support ya akan mantan kaget kita lagi dari segi cooling down ya sehingga nggak butuh 120 detik untuk leker untuk ifan itu sendiri lagi-lagi satu misteri shop di tangan dari krayt Oke buset-buset langsung aja guys tidak bisa pergi karena manapun diawali dengan efek terifian yang begitu baik yang dihasilkan oleh krayt ya ada segera tempat juga dari Ivan sehingga jadi ini bisa mendapatkan satu poin kill dan aku tadi baru aku sadar sesuatu apa ada metode baru apa itu yang baru aku sadari bahwa di arah bottom lane itu emis ya midline-nya akan berbagi SP dulu dan romernya akan ditengah untuk bisa level 2 lebih cepet ya itu Veldora 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 semabar udah belum belum disikat Veldora guys bisa pilih dikeluarkan tapi yang rumah baru udah malah Subway ya kembali tapi ternyata langsung jika begitu saja uh sedikit lagi lo besok masih ada satu lethal counter yang salah tepat sesuatu nah kelas jadal ajaplah sudah 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 jadal-jadal strike yang on point sekali sapunya langsung tumbang sehingga harusnya kalau misalnya total yang gak di riset mereka mereka bisa dapet karena nggak ada retribusi tangan tim SMG cuman bahkan sekarang retribusi nggak ada di tangan save begitu juga dengan susu Jin sehingga mereka berdua mungkin untuk cabut aja itu bener-bener loh tadi Pak dia lethal counter tapi untuk simpanin abis mengambil orange langsung aja ke kertel ya oke oke Ivan oke masih selamat masih selamat padahal udah ada satu divan jasmen itu akan oleh Miko Veldora sujin ini yang agak sedikit ironis menurut aku karena sepertinya sampai dengan emblem eh Demon Slayer nya Iya headway tiga sujin pake killing spree yang notabene harusnya sampai yang harus memegang teguh prinsip yang namanya objektif cuman ngeri pak bener-bener ngeri yang biar yang bisa ngelawan hukum alam melawan daerah itu juga enggak banyak sejauh ini yang gua lihat adalah itu cuman dari arah GPS bisa dia pakai Smeralda musuhnya pakai dairet-diret Pak yang bonyok iya aneh banget itu luar kunci buah tipis Waduh langsung aja ke saja tidak bisa berbicara langsung bisa disumbangkan oleh doma poin yang bagus untuk doma sebagai marksman dari di posa ikan sedangkan untuk besok jujim sasa tobang guys kejujim bisa bang juga itu sih stormy 50 logis gila tim MPL jadi bantai-bantai coi aman loh dimajuin gila tim Malaysia digoreng-goreng habis guys sama ipos icon guys usus Oke nah itu itu langsung debegal tiga orang guys ya empat malah sekarang Udahlah iya loh emang bener-bener nggak bisa telat dikit masalahnya yuk lu kalau udah telat dikit bisa-bisa juga jangan sampai telat-telat dikit aja lu jadi tamu undangan bukan lo yang mengundang betul Oke lanjut sekarang Miko di bagian tengah masih mengapakan sayapnya dan juga Feldora melihat dari kejauhan antar-telnya dibawa jalan-jalan bagian asamuai sendirian tujujim dengan ada rekan-rekan yang masih cukup jauh tapi mereka bergabung oke oke altar-altar suci nah stormy yang tumpang guys kelas banget coba untuk memanggil-manggil hei mau kemana karena tidak semudah itu ya menemukan suci jen walaupun memang ada niat baik dari Miko ketika Flickr divan jatuh free guys ya Ivan dengan kepekaan ya cult altar yang dibuka on point sangat luar biasa malah membalikkan keadaan plus dapetin tertau cat 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 oke umabarudak oh belum ada guys sikat alah walah disikat subway nya cuy aduh aduh Veldora pula langsung lenyap ya satu brute force di kantongnya sucijin berarti tandanya akan ada movement speed tambahan akan ada physical defense juga dan membuat dari sucijin harusnya lebih kuat lagi kalau mau mengejar sedangkan dari balmonnya subway ini ketinggalan item yang cukup jauh temen-temen dreadnought armor boleh di kantongi plus menunjukkan rata yang hasil cuman di sini sucijin itu ya bisa apa namanya ke arah demik juga berhasil ada pencurian subway gak dapat apa-apa awal-awal tersebut ada bfb ya subway tidak mendapatkan apapun hasil bumi dari line of down sementara untuk doumai terus loh terus mendoprak dari apapun yang dia milikin sekarang udah level 9 untuk dari sisi item juga dia pasti udah mengunggulin sasa masih level 8 susuji level 10 tidak coba lihat doma duitnya usah tajir melintir ya tajir Pak Sultan banget nih dari doma 5800 uangnya dengan 3 point kill terlihat dari pakaiannya Pak sekolah internasional benar juga Pak skin skin sekolah internasional setiap bulan ada exchange student tuh ke Jepang ke Singapura sekolah internasional saya berasumsi aja kalau disini kau jangan penting di si doma ya malah sedih doma sucijin kritis asa hehehe cuma gak temen doma aja yang tajir ya sudah lebih dominas yang berarti kali dapetin objektif letral sucijin juga mencuri-curi objektif asa dapet yang membuatnya menjadi nomor 2 tertajir di line of dan untuk saat ini yep gitu dia coba lihat di bagian bawah tanpa penjagaan sama sekali di atas ada mirroring yang dilakukan oleh sasa sucijin langsung dapetin lagi ya turtle yang ketiga ada pergerakan D2 orang yang pesaikan di area tersebut perfect auto di kantongnya oleh pesaikan 3 dan lihat bagaimana Veldora terus maju ke depan oke sasa sasa wuhu langsung keubang guys tidak berguna keprek ya satu level counter yang berhasil di kopi langsung mendapatkan karasasanya wuuh 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 gila sih wuuh 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 pegangan banget oke 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 oh ada altar cuy aman aman banget eh 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 dalam banget cuy mencoba untuk memaksa masih sekarat semua sih HP jadi hampir bisa juga lagi-lagi tapi kreditnya terlalu masalah keadaan cuman yang aku suka adalah bagaimana event yang begitu sangat-sangat pekat terhadap temen-temennya singa 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 banget untuk arah objektif yang mungkin tadi udah sampai kita bahas di awal pertandingan permainan objektif permainan dari splitpus bisa aja dimunculkan dengan adanya Moskov di kantongnya Sasa tapi tapi tidak sempurna itu Ferguson itu lebih cenderung jarang banget terkena beram-tamet ya beda dengan kakaknya ya satu bahkan sudah dihilangkan oleh Ivo saya tinggal dikit butuh bantuan Lord boleh-boleh ini jadi masalahnya ikan juga ya ya udah tadi di game pertama kita tahu jorok-joroknya seperti apa permainannya gitu loh dimana mereka juga tadi ada miskalkulasi sampai kayak kehilangan kuantiti tapi di game yang kedua mereka juga harus mahasiswadai langkah software ini agak maksain juga guys karena beda enam ribuan eh udah konsil maksain ya waduh 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 maksain sih gila langsung dua coi Ais ada Altara geprek alafeldora tumbang guys terimakas miliki terdress right Oh stormy langsung mati dong konsil sasa usasa sasa 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 eh tipis nah tapi suci jika bisa lagi bertahan coba lebih berbeda darah kan letalkan gila sih sumpah 20 bading 5 coy harus dirasakan sendiri ih dari tadi mencoba terus memancing emosi dengan oke lah luarkan kata-kata statement lagi rasakan ultimatemu sendiri tadi persia sekarang balon dan memuat out ngeri-ngeri guys ya di Malaysia niat baik dari Miko tidak disambut hangat untuk hasilnya karena Miko dengan konsil ternyata itu malam jadi malapetaka lihat kreitnya dapat double kill sekarang Spy karan objektif nerang lord berhasil di karton yang leaders ric asking uset cara ikon sekarang ya kacau-kacau-kacau-kacau-kacau-kacau banget hih on andy idea itu menitanya bener oh iya dong harus roh harus roh ya roh iya oke coba untuk ditahan oleh teman-teman tim smg malaysia mereka masih punya Hai permasalahannya apakah dikeluarkan sekarang dan yes jawabannya adalah sekarang untuk bisa kiri Minion supaya dari tim smg Malaysia tidak kewalahan lagi dengan datang yang berbunung-bunung ngajar wajib ada konsil dong coba iyo bergerakan dimana wakanya oke woi sasai teman-teman cuci untuk mengembang tapi dimiliki dalam pemain dari tim smg langsung menghilang dengan saat cepat ada penasaran selalu dikeluarkan sebenarnya untuk domanya masih berhasil kaburnya tersebut dengan adanya model yang memang masih konaknya posisinya dari doma ini gue percaya banget apa doma ada posisinya Pak coba lihat SP nya selobaya masih lagi penuh betul-betul dan gak tumbang sampai detik-detik 12 ini menit 12 ini enggak tumbang sama sekali karena posisinya dan juga aku lihat bagaimana Ivo saikan ada PR yang menjadi sumber masalah mereka yaitu finish finishing taatnya mereka kurang disiplin sehingga kredit umat susunya hilang sebenarnya segi item memang udah cukup jauh bagi posa ikan ya udah leading sampai 6500 goal tadi tuh ngagetin loh mereka konsil ini tepat di depan di sini dari melisanya juga tinggal se-item lagi guys emosional depan umum di belakang ya betul tapi hati-hati Miko sekarang jadi rumput menandakan bahwa dia bakal coba enggak bakal lama nih tapi sabwe bisa pergi dari tersebut masih selamat diri ya oke terbaik di curi lagi kau curi lagi dong mah untuk purple lagi dan lagi kita menyaksikan bahwa tim SMG Malaysia mulai diporak-porandakan oke pada kumpul di atas daripada kumpul di tengah ya dari pos ya tiga kali lipat poin kill yang berhasil didapatkan oleh Ivo saikan dan juga tim SMG Malaysia mereka ternyata terbawa permainan dari Ivo saik bagaimana ini tengah mereka nyebabkan belum rontok sama sekali dari segitar yang dimana abadab poros untuk bisa melakukan rotasi adalah ini tengah ini dengan speed of destruction udah dibuang juga tadi kebawah tidak terlihat nih ada flikers terlihat oke sasa wah sasa sasa waduh tapi doma berhasil mendapatkan lagi karena satu orang eh gila satu tukar dua coy ini aku suka banget permainan Ivan yang selalu mau cover cuman agak sedikit skrimis ada sedikit miss karena Ivo terlalu cepat untuk melakukan kotak sehingga susu jinye yang di garis depan langsung bisa di teklah ini harus ditahan dulu sih guys karena ya ada sepoy antak kaya subway di jauhin lah ya sambil menunggu ini lho suci jenid datang ya yang bisa aja mencuri Lord yang kedua ini jadi sedikit datang doma masih melakukan farming yang terhadap satu orang sebab baru nanti dengan jarum-jarum yang dimiliki akan semakin sakit lagi nah doma mulai maju jangan sampai kepleset sekolah itu adalah momen yang sangat-sangat mengerikan kepleset sekolah enggak enak banget Pak hei woi 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 Miko ada altar siapapun kok aman sih juga sudah dilakukan oleh salah satu pelayaran milikiroldora keprek lah mulai lagi nggak kena cuy yang berbeda gue sampe salah ngomong tim MSG, tim SMG pak MSG bisa jadi message pak Tim SMG pak, gue salah ngomong pak Excited banget gue game ini nih pak Soalnya emang mengerikan ya gerakan Miko tadi tuh ya Udah konsil, udah flicker, tanya gak dapetin siapa-siapa Dan malahan dari SMG mau gak mau harus mundur satu persatu Untungnya, EVOS ICON gak ngepanis satu player pun dari tim SMG Malaysia Tapi, ganjarannya adalah EVOS ICON dapetin Oh loh, doma tubang guys Walah smooth Dengan satu ring of order Dia mencoba untuk bisa menghilangkan juga karena satu FNM lagi dan lagi Unters finishing feather strike Unters track Malam dalam keadaan yang berbahaya Masalah besar ada di tangan dari Stormy Sebenarnya ketika lagi ada defensive mechanism Dia terus menyimpan feather ice rack Yang itu membuat dari EVOS ICON kesulit untuk maju Ngekrat juga gak ngambil ke arah fedor ice rack Tadi kalau gak salah lihat Sehingga Gak ada backup lagi Tambah lagi dengan domanya Akhirnya ditumbangkan oleh tim SMG Malaysia Dari EVOS ICON Nunggu lagi lord ya Dan untuk Ensan replaynya dulu guys ya ini loh Oh ini tadi ya Cepet dilakukan Bisa langsung dengan posisinya tepat oleh Stormy Mampu Dari sesuatu Sehingga dari sesuatu Jini hilang Yep Itu kalau Sembur aja Nah ini loh Doma Tumpang ya Kaget gue pikir ini yang barusan lagi Ini yang barusan mbak Iya 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 Gue tadi lagi lihat bawa Toto di atas perang mbak Oke Tadi Saya suka kagetan sendiri Sama Mana domanya hilang lagi tuh di atasnya tadi kan Iya excited banget gue sumpah Ngelihat doma ini mainnya Kacau 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 Disini yang menurut aku Impactful banget Ivan dan juga doma ya Yang lainnya juga sangat berimpact Cuman Sebagai Jaminan late game Doma Dia tahu posisinya yang harus seperti apa Dan juga Ivan yang sebagai Jaminan untuk Berlangsungnya timpe jangka panjang Dia tahu kapan harus mengawalkan kaut altar Ini Divaus icon siap nih Untuk teamfight berikutnya Tinggal Komunikasi aja dijalankan dengan baik Supaya punya finishing touch yang tepat Yap Subway Sudah putar-putar Veldora Masalah sekarang untuk Krayt Apa yang diambil Belum ada ya Krayt belum mengambil siapapun ya Ini Fadar Ice Deck guys Defender Aduh Sasa Dating time Demon kurang Miku Mereka damage-nya udah instant semua loh Nah Dapet Defender Jadzman Udah mulai ketar ketir nih Ya Ya punya immortal juga cuman sampai lagi Jadi siapapun yang bisa dicuri sama Krayt Ya Terima kasih Targetnya mentingi Karastornya Tau Sasa sih yang lebih optimal Coba kalau aku sekarang Lihatnya lebih keras Kormis Halo Semut Kenaka Gap�ak Balik 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 Feldora Astaga Feldora Feldora Mermortal Nidik Kratnya kembali ada spiro pilihan dikit lagi lho Mortalnya pecah Hai ini bisa dibilang agak sedikit berantakan nih dari boss ikon tadi mengagetin mulu setupnya Pak ya dan aku ngerti tadi melatihin kreitnya kemana dia ternyata muncul belakangan dia nggak bisa melakukan sepatutnya juga karena tim SMG juga sangat-sangat rapi untuk di selalu bersama-sama apakah sucijin gacor guys buat hari ini guys geprek walavel dorama tubang guys tujuan winter tubang nggak siapa yang dapet Sasa lo doma Oke lah Sasa nggak apa-apa dapet-dapet yang penting kita dapetin Lord Oke main sih dulu tuh Miko wuuh wan-wan-wan kasih pampan nah itu pandai tutor nyapannya kelas uang berada guys mereka berdua pasukan Nogah mundur kalau begitu hahaha PT terus maju dari pada juga cried dan mereka mencoba untuk menopang Lordnya di arah top line sana cuman Oke super terminal masih ada dia ramit dan juga masih ada Minion di bottom line dari tim MSG masih bisa ya menjaga teritori juga mereka nggak akan langsung bisa nge-endgame karena semua player dari pos Icon sudah kembali hadir ya ini masih nunggu Lord lagi guys ya Nah set upnya brutal Pak series ini set tapi dilakukan oleh pos Icon dari tadi ekstrim kalau kata gua masih nanti boleh kita cek dulu bro oke mana-mana semua mereka dapat ilmu kayak begini dari mana weh Wah siapa yang ajariknya ya pasti bukan di Banten karena mereka g-h-nya di Jakarta nggak ekstrim banget loh set up mereka deh tadi iya udah mereka berani gitu nggak melihat bagaimana stormy dan ini yang sekarang dari saya duduk sedikit cuci hampir ngimbang ya winter tersebut doang cuy jadi kalau misalnya ada apa-apa dia masih bisa untuk melamatkan diri masalahnya dengan demikian dia punya dengan clock of destiny light intransion belum punya divine cleft juga dan juga di kristal penetration dari stormy perlu diperhatikan susu jin doma sekena-kena penentang play dulu guys ya nah ini loh ya saya iya tadi Ivan Ivan Wow Ivan ya tadi sempurna segitu Oke doma 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 oke oke iya doma fokus Lord juga saya tapi disana ada won juga dan ya di tugasnya ganggu banget Sasa itu si doma tadi kena tombak yang noncek geser jadi ya nggak bisa kemana-mana guys domanya guys kalau kalian lawan waskop itu hindari tembok sih udah sih itu coba tembok udah guys tombakin kalian nanti ya 30 detik lagi kita bakal menyaksikan adanya Lord berikutnya sementara gold Wow udah mulai selain kejar-mengejar bahkan dari tim SMC yang leading 200 padahal tadi didingnya jauh banget nih 6.000 21 banding 7 tadi masalah itu sudah menit segini juga jadinya saya ya udahlah gold buat ganti-ganti item doang ya apalagi van pegang ke Gordon helmet juga Pak jadi akan nambah HP terus-terusan karena mungkin dari gold yang enggak cukup udah ngasih bisa ini wajib diontasi ini harusnya dari tim SMC ya aku dekat bangun segi gold maka sama saya otomatis itemnya juga hampir sama lah destruction numpang lewat numpang mencari formasi Peldora menghantarkan badannya untuk membawa Lord menuju ke area yang mereka inginkan ngeri sini apalagi dari tim SMC Malaysia juga udah snicky-picky di area embus cuman udah pegang eh konsum eh tarik Oke langsung tumbang guys gila sesimpel itu loh guys ya masih menggangi mortal tapi lihat oke iya Flicker Riko menariknya dosa tempat baris oke ibu saya kan masih punya casur dapetin Oke oke terus membuka me bakal Veldora menjaga mencuri out supaya Miko nggak bisa kemana-mana begitu juga dengan area subway seri lagi siap oke nanti doma ini dia aku mau berubah 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 belum ada juga tapi subway masih berhasil tepulah menuju karabesnya no stormy time to party iya boss icon mereka bakal coba untuk menghancurkan lini paling terakhir dari tim itu tetap bisnis dan stoknya dateng lagi sih guys walaupun sekarang lagi golden ya 16 detik ya tidak di tim SMC mereka masih punya satu background ataupun masih punya high ground defense dicoba lu lihat tadi setupnya ngeri banget kan ini pelan-pelan Pak Iban eh 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 tapi subway memasak bantuan sampai coba lihat subway tertarik dimana untuk domanya dari madras yang memiliki masih konek juga karena beberapa player webminian masuk dari tiga tempat apa kau masih aman guys karena ada konsel-konek dari strike lho kayaknya sama-sama untuk melakukan kwoto bimiko mulai maju ke bagi depan mencoba untuk menarik tapi ada satu orang-orang dia masih sedia tersebut timpar lagi aja aja Sampai nekterat rapatnya masih aja dipelesai itu ada Altar Mabaruda belum anah gila sih kelas banget ya nggak ada yang tobang tapi mereka enggak ketir mereka masih coba untuk bertahan semaksimal mungkin poin of you lagi dan lain arah stormy ketika dia hadir fredor asterik dibuka pelan-pelan mengusir mundur Ivo saikan dan makan walaupun Ivo saikan mendapatkan smooth menghasilkan immortalnya tapi itu enggak cukup untuk meng-end game dan lihat bagaimana pantas bahaya guys balikin sama doma guys nah itu dia oke waduh gas gabung gaslah satu mani coi lumayan lama kemungkinan besar akan ada satu invasi ekstrim ataupun satu inisasi ekstrim akan dilakukan oleh teman-teman ini enggak sih dikasih bisa yuk bisa yuk konsil konsil saat Ivan dapet nah eh dulu dulu doma 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 wah gelasi winter Oke Miko tubang lah tubuh juga doma triple double kill doma us Oke gak bisa gak serah 3-2-0 tanpa balas bos kelas tim MPL dibantai MDL guys bayangin aja Bro hahaha agar kita next ke gemet selanjutnya guys ya bye bye Kongres buat Ivo selamat menikmati